Intro Cerita ini memang benar nyata adanya Aku adalah saksi atas kejadian-kejadian yang pernah dialami di tempat kerjaku itu Dan bahkan sampai sekarang pun Tak sedikit orang yang mengalami hal menyeramkan Di gedung tempatku bekerja Namaku Raffi Aku adalah salah satu karyawan di sebuah kantor yang ada di daerah Bandung Tepatnya sekitar Bandung Selatan Karena rumahku cukup jauh Aku memutuskan untuk menginap di kantorku Lebih tepatnya disana disediakan Mes khusus untuk karyawan Yang ada di lantai paling atas Dan yang menarik dari kantorku itu Adalah gedung tua yang tepat Bersebelahan dengan bangunan kantor Yang konon katanya Angker Awalnya sih aku tidak pernah Menyangka Kejadian ini akan aku alami Tiba lah hari itu Aku memulai Pekerjaanku seperti biasa Tiba-tiba Ada satu karyawan baru yang masuk Dan Gelagatnya agak sedikit aneh Aku pun bertanya Pada karyawan baru itu Kenapa Apa mungkin Ada hal yang membingungkan Atau ingin ditanyakan Dia lalu bercerita Katanya beberapa hari yang lalu Ada yang memanggil namanya dia Sebanyak tiga kali Namun ketika ditengok Dan dicari Tidak ada siapa-siapa Aku pun bertanya Dimana Lokasi Saat Mendengar Ada yang memanggil namanya itu Katanya tepat berada di lantai Paling atas ini Di bagian mes Khusus karyawan Dan suaranya Adalah suara Seorang perempuan Mendengar ceritanya panjang lebar Dan ketakutan Aku tidak terlalu menanggapinya serius Aku tinggal di lantai paling atas itu Aku tidur di mes Tidak pernah Terjadi hal-hal yang aneh Ya Mungkin saja ada yang menjahilinya Tapi aku tidak tahu siapa Mungkin karyawan yang lain Entahlah Setelah selesai cerita Aku pun tidak Terlalu memberikan tanggapan yang Aneh-aneh Bahkan terkesan tidak terlalu menanggapinya Aku beranjak pergi ke lantai atas Untuk istirahat Kemes Saat itu jam kerja sudah selesai Aku menaiki tangga Dan Ketika aku berjalan menaiki anak tangga Menuju lantai atas Tiba-tiba Berhembus angin yang cukup kencang Angin yang dingin Namun terasa seperti Lewat dan menabrakku Jika aku jelaskan sedikit Di tangga ini Tidak ada ventilasi sama sekali Masih di dalam ruangan Secara logika Tidak mungkin ada angin yang masuk Dan selama aku tinggal Ya Tidak pernah ada angin seperti itu Angin yang lewat menerpaku itu Seketika membuat bulu kuduku berdiri Merinding Aku pun lanjut berjalan Menuju kamarku Tak lama aku pun beristirah Entah jam berapa saat itu Yang pasti Sepertinya tengah malam Aku mulai terlelap Tertidur Sampai Tiba-tiba saja Aku mendengar Rafli Ada suara Yang kontan membangunkanku Suara seorang perempuan Yang memanggil namaku Rafli Kontan aku langsung melihat ke sekitar Mataku masih setengah sadar saat itu Sampai Di dalam kamarku Dari kejauhan Aku melihat ada seorang perempuan Seorang perempuan Yang berdiri menatap ke arahku Perlahan Perempuan itu seakan-akan Merintih Sambil Berjalan menuju ke arahku dengan tertatih-tatih Tidak begitu jelas Wajah Bajunya Karena kondisi kamarku saat itu gelap Tapi dari rambutnya yang panjang Dan perawakannya Itu terlihat Seorang perempuan Merintih dan berkata Tolong Tolong Badanku Seakan kaku melihat ke arah perempuan itu Dan Tiba-tiba saja Perempuan itu bergerak sangat cepat Dan mendekatiku Dan Terasa seperti angin yang menembus Menembus menerpa badanku Dan sosok itu hilang seketika Aku mengatur nafasku Buru-buru ku nyalakan lampu kamar dan Tidak ada siapa-siapa di kamarku Aku coba mengatur nafasku Keringat dingin mulai membasahi Kening pelipisku hingga leher Membuat bajuku basah Jantungku tak berhenti berdekut Sangat jelas Ada seseorang di Di kamarku itu tadi Namun menghilang seketika Tidak berjejak Dan tiba-tiba Ralph Lee Ada suara perempuan memanggilku lagi Ralph Lee Aku langsung melihat ke arah sekitar Mencari asal suara itu Tapi tidak ada siapa-siapa di kamarku Kiri, kanan, belakang Tidak ada siapa-siapa Terdengar agak seamar jauh Tapi sangat jelas Sampai Terdengar Ada sesuatu yang bergerak-gerak Di atas tempat tidurku Ketika aku tengok ke arah tempat tidur Ada sesuatu yang bergerak-gerak Di balik selimutku Iya Selimutku menutupi sesuatu Entah apa itu yang terus bergerak-gerak Reflek Aku tarik selimutnya dan Setaga Di balik selimut itu Aku melihat sebuah kepala perempuan Dengan wajah yang sangat pucat Hanya kepalanya saja Matanya melotot Membelalak kalahku Dia Dia tersenyum menyeringai Dengan rambut hitam yang sangat panjang Tepat berada di tengah tempat tidurku Tanpa badan dan hanya kepalanya saja Sosok itu tersenyum Sambil memanggil-manggil namaku Raffly Raffly Dia menyeringai Dengan matanya yang sangat menakutkan Aku hanya bisa terdiam Bahkan tidak bisa berteriak Aku langsung membuang muka Menjawabkan mataku Sambil terus berdoa Aku berdoa di dalam hati Berharap sosok itu cepat hilang Perlahan aku pun coba gerakan kakiku Mundur Menuju ke arah pintu Untuk keluar dari kabarku Sampai Ketika aku sampai Di depan pintu kamar Aku Buru-buru langsung membuka pintu Dan keluar dari kamarku Aku langsung berlari ke bawah Dan menuju pos penjagaan saat itu Di pos penjagaan Aku bertemu Pasatpam Dan ceritakan Aku ceritakan apa yang ku alami tadi Pasatpam itu pun membenarkan kejadian yang ku alami itu Mungkin adalah gangguan dari Sosok penunggu di sini Dulu Tempat ini adalah sawah Dan banyak kejadian misterius Di tempat itu dulunya Sangat sepi dan gelap Ada yang bilang Pernah terjadi Sebuah asus Yang menewaskan seorang perempuan Dan jasadnya ditemukan di sana Tidak sempurna Entah ini ada hubungannya atau tidak Yang pasti Setelah kejadian itu Aku memutuskan untuk tidak lagi Menyinap di kantor itu Dan memutuskan untuk pulang saja Walaupun menempuh jarak yang cukup jauh Mungkin aku pun terlalu somper Ketika menanggapi cerita anak baru yang Dipanggil namanya Tapi tidak ada siapa-siapa Mungkin karena kesomperolanku itu juga Yang akhirnya membuatku Merasakan apa yang anak itu rasakan Bertemu sosok Kepala perempuan Yang memanggil-manggil namaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!